Pemirsa terkait ucapan Prabowo Subianto yang menuai polemik, Tim Badan Advokasi Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo-Sandi melakukan klarifikasi. Mereka menduga pernyataan Prabowo tersebut telah dipotong. Polemik guyonan dalam pidato Prabowo di Boyolali berlanjut. Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Subianto Sandiaga Uno gelar Jumpa Pers. Menurut Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Daniel Anzar Simanjuntak, dirinya menyayangkan statement soal tampang Boyolali itu dikaitkan dengan isu rasisme dan primordialisme. Ia meminta isu tersebut tidak dikaitkan lagi dengan isu sara. Dijadikan polemik bahkan diseret kepada isu rasisme dan primordialisme itu. Nah, oleh sebab itu ada baiknya karena ada tanggapan, ada aksi yang cenderung menyudutkan, bahkan melanggar undang-undang, kemudian memproduksi ujaran kebencian, maka tentu langkah yang kita lakukan adalah langkah hukum. Sementara itu anggota BPN Prabowo-Sandi Habibur Rahman berharap laporan atas Bupati Boyolali Seno Samodro yang ada di Kepolisian dan Bawaslu diproses. Ia menilai pernyataan Bupati termasuk ujaran kebencian. Ya, bahwa kami mencermati, ada dugaan pelanggaran hukum, terutama yang diduga dilakukan oleh Pak Bupati. Dengan baik itu masuk ke ramah hukum pemiluan, yaitu pelanggaran, dugaan pelanggaran undang-undang nomor 7 tahun 2017, khususnya pasal 282, Junto 547, yang intinya melarang seorang pejabat melakukan, membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon. Maupun, dugaan tindak pidana yang masuk dari umum, yaitu dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP soal penyebaran kebencian. Kohara Ariski, Ijo Branski memberitakan dari Jakarta.